Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Hasil Pertandingan Arsenal VS City Manchester City mampu meraih kemenangan 3-1 di kandang Arsenal. Hasil ini membuat pasukan Pep Guardiola mengusur posisi The Gunners dari puncak klasmen dengan perolehan poin yang sama. Yakni 51 poin hanya saja Arsenal kalah selisih gol. Berlangsung di Emirates Stadium, Manchester City bisa membuka keunggulan pada menit ke-24. Arsenal menyemakan kedudukan pada menit ke-41 melalui Bukayo Saga yang mencetak gol lewat titik putih. Selepas jeda, tim tamu mengemas dua gol. Jack Rilius membuat Manchester City kembali unggul di menit ke-72. Dan Erling Haaland kemudian membuat The Citizen menjauh di menit ke-82. Manchester City dan Arsenal sebenarnya sama-sama mengumpulkan 51 angka. Manchester biru berhak di urutan teratas berkat keunggulan selisih gol. Meski demikian, Arsenal masih mempunyai satu laga tunda yang belum dilakukan. Guardiola ungkap perbedaan dari perburuan gelar Arsenal dan Manchester City. Berbicara sebelum pertandingan, Pep Guardiola menyatakan siap bertempur dengan Arsenal dan akan mempertahankan gelar yang selama ini telah dipertahankan. Namun, jika Arsenal memenangkan gelar, Pep Guardiola akan datang memberikan selamat kepada mereka. Selain itu, Guardiola juga membahas perbedaan antara dua rival dalam perburuan gelar tersebut. Dengan Arsenal telah melampaui ekspetasi untuk pemimpin klasmen sejauh ini. The Gaders tampil mengesankan di bawah Mikael Arteta setelah tahun 2003-2004. Dan Arsenal bergerak dengan cepat dalam sebuah perubahan. Sedangkan Manchester City mengejar trofi yang didambatkan untuk musim ketiga berturut-turut. Mereka juga harus berjuang untuk merebut mahkotanya dan dia menegaskan. Timnya akan berjuang sampai hari terakhir untuk mempertahankan gelar mereka. Guardiola juga mendesak para pemainnya untuk agresif dan menangani tekanan apapun yang menghadang mereka. Arteta butuh permainan sempurna untuk bersaing di Premier League. Mikael Arteta percaya timnya membutuhkan kesempurnaan dari semua pemain selama 96 menit untuk mengalahkan saingan gelar Liga Premier. Berbicara sebelum pertandingan, Mikael Arteta bersikeras tim mudanya telah belajar dari pertandingan piala FA kemarin. Saat mereka menghadapi Manchester City dan yakin tekanan sedang menuju ke arah yang benar. Namun sayang kesempurnaan Arsenal harus ternudai oleh keputusan Walsivar yang membuat Arsenal kehilangan poin dan memangkas jarak dengan rival terdekatnya Manchester City. Arsenal jelas tidak diuntungkan dalam pertandingan melawan Brentford kemarin. Namun terlepas dari hasil buruk tersebut, Arteta yakin timnya akan bangkit kembali dan merubah energi tersebut menjadi energi positif. Sebut korban taktik, Martinelli semakin terbebani? Menurut ex-Arsenal Emmanuel Petit, Gabriel Martinelli kesulitan di Arsenal gara-gara terbebani taktik Mikael Arteta. Di tangguda Arsenal itu, musim 2022-2023 tampil dengan brilian. Dia mencetak 5 gol sampai akhir Oktober, sehingga mendapatkan panggilan dari timnas Brazil untuk mengikuti Piala Dunia 2022. Namun pria 21 tahun itu belum masuk dalam papan skor lagi semenjak pergantian tahun. Dan legenda Arsenal Emmanuel Petit menyendir bahwa dia butuh istirahat setelah dipaksa untuk menggendong lini serang tegadas dari sayap kiri sendirian. Sebelum akhirnya kedatangan Leandro Trossard. Menurutnya Martinelli kesulitan gara-gara taktik yang digunakan, sehingga dia terlihat kelelahan baik secara fisik maupun mental. Pasalnya, sebelum itu Martinelli punya kualitas untuk menjadi pembeda, yakni karena kecepatannya. Dengan kehadiran Leandro Trossard, diharapkan Arteta bisa mengistirahatkan Martinelli di pertandingan-pertandingan yang tidak terlalu krusial. Odegaard disadangkan dengan Frank Lampard hingga Da Silva. Odegaard menjadi pemain penting bagi Arsenal dan bermain di level Davida Silva, Frank Lampard, dan Kevin De Bruyne. Klaim tersebut diungkapkan oleh Bagary Saknak. Martine Odegaard yang menuntaskan transfer permanen ke Emirates Stadium dari Real Madrid pada 2021 lalu, telah tampil mengesankan untuk The Gunners dan mencatatkan 8 gol dan 5 asis musim ini. Selain itu, Odegaard juga mengambil ban kapten dengan kecakapannya dalam memimpin dan keuletan yang dia tampilkan di lini tengah. Yang juga membuat namanya masuk ke dalam kategori bintang hebat bersama icon Manchester City dan Chelsea. Odegaard dinilai bisa bermain untuk tim besar manapun di dunia, karena dia adalah pemain Arsenal yang paling konsisten. Empat Odegaard berkelas dan dia bisa menemukan ruang serta menciptakan peluang untuk rekan satu tim mereka. Arsenal membutuhkan kegemilangan Odegaard yang diharapkan bisa memberikan dampak positif dalam perburuan gelat. Arsenal kembali tertarik dengan Lautaro Martinez. Dilansir dari Football Insider, Arsenal kini mempertimbangkan kembali untuk mendekati penyerang Inter Milan Lautaro Martinez. Tim London Utara itu dikatakan telah lama mengagumi penyerang Argentina. Meskipun sang pemain tidak selalu menampilkan performa terbaiknya saat bersama Inter Milan. Khususnya di musim ini, pemain berusia 25 tahun itu menyumbangkan 13 gol dan 5 asis dalam 28 penampilannya di Serie A dan Liga Champions. Meskipun Martinez masih memiliki kontrak hingga 2026. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Inter mungkin siap untuk menguangkannya jika mereka menerima tawaran lebih dari 70 juta pound sterling. Arsenal dikatakan telah melakukan kontak dengan perwakilan Martinez sebelum berpotensi mengajukan tawaran resmi setelah musim panas. Namun masih harus dilihat berapa banyak anggaran yang mereka miliki. Karena negara juga dikaitkan dengan geladang WSM United di Klang Rais yang bisa menelan biaya transfer sekitar 100 juta pound sterling. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Siap terus berita update lainnya dari Gunner Space. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax